Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi masih seputar Ukraina ya saya bacakan dari media online nasiatime.com dengan judul heboh lowongan kerja tentara bayaran di Ukraina dibuka gajinya 29 juta per hari ini tugasnya ada lowongan kerja untuk mantan tentara multibahasa untuk membantu menyelamatkan keluarga dari konflik yang semakin suram tak tanggung-tanggung bayaran yang diberikan kepada kandidat terpilih sebesar 2000 US dollar atau 29 juta rupiah per hari masih ditambah bonus di tengah perang yang memilukan di Ukraina kontraktor swasta Amerika Serikat dan Eropa mengatakan mereka semakin menyingcar peluang mulai dari misi ekstraksi hingga membantu logistik ada kegilaan di pasar untuk kontraktor swasta di Ukraina hari ini ungkap Robert Yumpelton seperti dikutip BBC Jumat 11 Maret 2022 namun permintaan akan pekerja keamanan yang dibayar itu muncul di tengah perang menyisakan banyak ruang untuk kesalahan dan potensi keributan platform yang memberikan rekrutmen tersebut tidak akan mengatakan untuk siapa iklan itu diiklankan namun menurut Pelton kontraktor disewa dengan gaji antara 30.000 US dollar dan 6 juta US dollar untuk membantu memindahkan orang dari Ukraina Tony Schiena Cheo Mosaik menjelaskan bahwa harga evakuasi tergantung pada kerumitan pekerjaan Tony berpendapat bahwa tentara bayaran tersebut bekerja dengan klien swasta perusahaan dan PIP yakni orang-orang yang terkait politik untuk membantu mengevakuasi mereka dari Ukraina dia mengklaim satu agen intelijen dari negara yang cukup besar yang ingin mengeluarkan warganya termasuk di antara kliennya sebenarnya perusahaan militer dan keamanan swasta telah ada selama beberapa dekade namun sejak perang Irak dan Afganistan perusahaan ini semakin mencuat ke mata publik pada puncak perang Irak puluhan ribu kontraktor swasta seperti Blackwater beroperasi di sana Blackwater menjadi terkenal setelah sejumlah insiden profit tinggi termasuk kematian 14 warga sipil Irak yang ditembak mati oleh kontraktornya di Baghdad pada tahun 2007 di Eropa Timur perusahaan swasta telah lama ada untuk melindungi orang kaya dan perusahaan selama pecahnya bekas Yugoslavia sejumlah perusahaan juga disewa untuk membantu memperlengkapi melatih dan mengorganisir pasukan Bosnia dan Kroasia tentu semua dengan restu dari pemerintah Amerika Serikat melangsir dari situs silentprofessionals.org jumat 11 Maret 2022 rekrutmen ini membutuhkan persyaratan yang cukup ketat yakni sebagai berikut penyewa adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang mencari beberapa ekstraksi atau agen pelindung dan tim untuk melakukan operasi parwaktu rahasia ekstraksi dan evakuasi individu dan keluarga di seluruh pedesaan dan kota-kota besar Ukraina misi jika memungkinkan hubungkan dan tingkatkan kekuatan sahabat otoritas lokal atau pejuang perlawanan dalam berbagai AO untuk intelijen lokal dan medam perang izin untuk berpergian area aman estasiun bantuan dan lain-lain berpergian secara nasional dengan cara apapun untuk mendukung operasi penyelamatan atau perlindungan berlatih obsek dan komsek dengan materi sensitif dan rahasia melenturkan dan beradaptasi sesuai kebutuhan berdasarkan jenis kecerdasan salut bekerja pada hari kerja akhir pekan jam kerja dan hari libur berkualifikasi khusus harus memiliki pengalaman gabungan lima plus tahun baik dari pengalaman militer dan atau militer swasta dengan setidaknya satu tahun pengalaman tempur di luar negeri memiliki pengetahuan kerja yang kuat tentang bagaimana menerapkan senjata kecil era Soviet dan NATO memiliki kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan untuk mengatasi masalah yang komplek dengan cepat dan efisien untuk pelestarian kehidupan kemampuan untuk menafigasi dengan peta dan kompas kandidat harus sangat bugar secara fisik memiliki profesionalisme tanggung jawab tekad dan kedewasaan tingkat tinggi harus dapat memberi penghargaan mempengarahan membujuk dan menginstrusikan orang lain tentang persyaratan objektif memiliki paspor Amerika Serikat Inggris Kanada Australia instead Ukraina Polandia atau warga negara ganda saat ini dengan negara UE atau Schengen kandidat yang saat ini tinggal di Ukraina negara perbatasan atau di dalam UE UE atau negara Schengen kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris ulangi bahasa Rusia Ukraina Polandia Slovakia Hongaria Rumania dan atau Moldova kandidat dengan latar belakang sebelumnya di tier 1 SOF atau MOS senjata tempur memiliki kepe memiliki pengetahuan kerja yang kuat tentang jalan raya medan dan budaya Ukraina memiliki pengalaman sebelumnya melakukan operasi penyelamatan dengan sedikit atau tanpa dukungan dalam medan perang Hai pengalaman sebelumnya bekerja dengan FBO dan pengetahuan tentang operasi petfinder memiliki pengalaman dan pengetahuan dengan keterampilan pengenalan kendaraan pesawat dan kapal angkatan laut dari persenjataan militer era Soviet dan NATO kandidat yang memiliki first responder aktif sertifikasi EMT atau menghadiri kursus 18D memiliki pengalaman sebelumnya melakukan operasi pengawasan atau kontrapengawasan di sektor keamanan swasta militer swasta atau militer Hai mempunyai pengalaman sebelumnya melakukan operasi lanjutan untuk mendukung keamanan swasta militer swasta atau sektor militer memiliki pengalaman sebelumnya sebagai pengemudi keamanan khususnya mengemudi dalam kapasitas profil rendah melalui wilayah yang tidak bersahabat sebagai korban Solo atau bagian dari konvoy yang sangat kecil Hai nah demikian sahadar aku ya berlongam pekerjaan untuk menjadi tentara bayaran di Ukraina gajinya sangat tinggi memang kawan tapi perseratannya juga luar biasa Nah inilah haknya laku bisnis tentara bayaran ya dulu saya itu punya cita cina yang begini ya waktu saya masih aktif dulu di TNI sebenarnya saya punya cita-cita Hai ya membuat perusahaan atau pabrik tentara bayaran di Indonesia Hai nah dulu dan sempat saya konsep itu akhirnya saya ditanya oleh senior Hai apa tujuannya itu tentara bayaran saya bilang Hai yang pertama Hai otomatis ini bisa digunakan oleh kita gunakan Hai sebagai rakyat Indonesia pada saat negara kita diserang Hai itu udah pasti Hai yang kedua tentara bayaran ini Hai tidak membebani Hai anggaran negara bahkan ada pendapatan untuk negara Indonesia Hai jadi waktu itu saya rancang khusus untuk di Asia ya untuk Asia Hai nah ini bisa digunakan untuk pengamanan pengumat pengamanan perusahaan-perusahaan asin di berbagai negara yang waktu itu saya hanya mencakup untuk Asia yang saya rancang Hai yang gak jalan perusahaan-perusahaan itu Hai itu tujuan dari tentara bayaran jadi pada akhirnya dalam konsep yang saya pikirkan itu bahwa tentara bayaran ini akan memiliki sendiri yang disebut eteng ya kan erudal kapal pesawat tempur satelit Hai apakah biaya biaya mahal ya memang mahal Hai nah kalau pendanaan kalau kita buka pendanaan secara global di dunia internasional banyak yang mau ya banyak yang mau berbisnis ini jadi waktu itu ya waktu itu saya sempat berpikir begitu Oh mencetak atau membuat perusahaan tentara bayaran Oh ya seperti blackwater ya ada juga dulu itu di Amerika jadi saya pelajari dulu itu ada tujuh perusahaan tentara bayaran di dunia yang terkenal ya diantaranya yang di Amerika itu ada namanya G4S eh ada blackwater ada triple canopy Oh ya Nah ini juga bisa digunakan untuk penyelamatan penyelamatan di daerah-daerah Oh negara-negara yang sedang komplit ya kita doakan saja kawan semoga negara Ukraina dengan negara Rusia bisa segera berdamai sehingga tidak perlu lagi ada jatuh korban dan tidak perlu lagi banyak tentara bayar masuk ke negara Ukraina karena kalau itu dilakukan maka sudah bisa dipastikan ya negara Ukraina Hai akan lumpuh total dan semua pas jangan rusak fasilitas termasuk ekonomi akan luluhan luluhan semua disana ya jadi kita doakan saja semoga Rusia dan Ukraina bisa berdamai dan mereka menyelesaikan masalahnya ini saja kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati